Terima kasih telah menonton Kak Edes, Bang Frans dan Kak Pina Pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna Dan untuk kotbahnya Firman akan dipimpin oleh Bang Frans Oke adik-adik sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya Yuk duduk tenang lipat tangan tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Tuhan terima kasih buat penyertaanmu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus sebentar kami mau mulai kebaktian online Tuhan Kiranya keberkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus amin Nah adik-adik masih pagi kan lagu pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna Semangat ya adik-adik ya Halo adik-adik sekarang kita mempuji nama Tuhan di minggu akhir bulan Desember ibadah online kita Kita akan bernyanyi judulnya Gita Sorga Bergema Bang Renhat mulai Pasorga Bergema Lahi Raja Mulia Namai dan Sejahtera Turun dalam dunia Bangsa bangsa banka bangsa 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 sabrinlah dan bersorablas serta Menaklumkan kabar bangi Kelakira ihirn bisnis tetang ajai Kita sorga bergembang, lahir saja mulia, ayat 2 Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal Lahir dalam dunia, dan Maria undangkan Dalam daging dikenal, firman Allah yang tekan Dalam anak yang kecil, yang Allah Immanuel Kita sorga bergembang, lahir saja mulia Adik-adik, ini lagu kedua, judulnya adalah Hai Siarkan di Gunung Bang Renhat mulai Hai Siarkan di Gunung, di Bukit dan di Manajua Hai Siarkan di Gunung, lahirnya Al-Masih Di waktu tang gembala, menjaga dombanya Terpancar dari lahir, cahaya mulia Hai Siarkan di Gunung, di Bukit dan di Manajua Hai Siarkan di Gunung, lahirnya Al-Masih Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ya jadi adik-adik, hari ini Minggu, tanggal 13 Desember 2020 adalah hari Minggu terakhir kita untuk kebaktian sekolah Minggu secara online Jadi nanti kita akan bertemu lagi di tahun yang baru di tahun 2021 Nah, kan tadi adik-adik sudah menaikkan lagu-lagu pujian Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu ya Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya Bapak di dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berterima kasih, bersyukur Tuhan Karena sampai hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 ini Engkau masih tetap menyertai dan memelihara hidup kami sampai saat ini ya Tuhan Tuhan kami tadi telah menaikkan lagu puji-pujian Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Ajar kami Tuhan untuk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu Biarlah roh Tuhan yang mengasih hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan membaca kebenaran firman-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya adik-adik, hari ini adalah hari Minggu terakhir kita Tanggal 13 Desember 2020 Adik-adik sudah disiapkan ya kitabnya semua ya di rumahnya masing-masing Kita mau membaca firman Tuhan untuk kita hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020 Yaitu diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 Adik-adik membaca dalam hati, kalau sudah ketemu Abang akan membacakan untuk kita semua Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru Mempelai datang, songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari maupun akan saatnya Ya adik-adik Sampai di situ ya Pembacaan firman Tuhan kita hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020 Nah Tadi kita udah membaca ya dalam hati kita masing-masing Kita udah mendengar firman Tuhan yaitu tentang Lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang bijaksana Nah ini sebenarnya Adik-adik siapa yang mau jadi lima masuk-masuk dalam lima gadis yang bodoh Ayo ada yang mau masuk ke dalam kategori lima gadis yang bodoh Atau sebaliknya Adik-adik semuanya mau masuk ke dalam lima gadis yang bijaksana Ya pastinya Adik-adik semua menginginkan bahwa adik-adik masuk ke dalam lima gadis yang bijaksana Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh lima gadis yang bijaksana itu adik-adik Ya jadi pada saat itu ada 10 gadis yang menantikan Menantikan seorang mempelai laki-laki datang untuk menyambut mereka Jadi sebenarnya adik-adik Kalau di tiap minggu Kita tokoh yang selalu kita gaungkan setiap minggu adalah mengenai Tuhan Yesus Jadi siapakah mempelai laki-laki yang dinantikan oleh 10 gadis itu Yaitu adalah Tuhan Yesus Jadi adik-adik 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini hanyalah sebuah perumpamaan Yaitu perumpamaan mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adik-adik Jadi makanya kita harus mempersiapkan diri kita Mempersiapkan hati kita Mempersiapkan iman kita Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Sama seperti yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana itu Kita kan ga mau ya masuk ke dalam 5 gadis yang bodoh Mereka kurang persiapan, mereka kurang perlengkapan dalam menyambut Mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus itu sendiri Nah jadi adik-adik nih misalnya dalam kehidupan sehari-hari Apa sih yang sudah adik-adik lakukan selama hidup kalian? Ayo coba kita sama-sama merenungkan Kita kan saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup ya Untuk bernafas, diberikan kesehatan, diberikan kondisi tubuh yang baik, yang prima Kita dihindarkan dari Covid-19 atau virus Corona sampai saat ini Jadi apa yang sudah adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik sekalian sampai saat ini? Sudahkah adik-adik melakukan hal-hal yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana? Ayo Sudahkah adik-adik rajin membaca kitab suci setiap hari? Sudahkah adik-adik berdoa setiap hari? Baik itu pagi maupun waktu mau berangkat ke sekolah atau mau makan Ataupun mau tidur kembali dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik sepanjang satu hari itu? Ayo Ini pertanyaan sebenarnya bukan hanya untuk adik-adik Sebenarnya untuk abang juga ya untuk guru-guru sekolah minggu Sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan dalam hidup kita Sembari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ya adik-adik Bahwa selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup Untuk bernafas diberikan kesehatan Diberikan kondisi tubuh yang baik yang prima Dihindarkan dari segala penyakit khususnya dari virus Corona Jadi itu seharusnya kita pergunakan hidup kita untuk Mempersiapkan diri Meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Caranya apa? Ya caranya misalnya tadi yang sudah abang sebutkan Misalnya rajin membaca kitab suci Rajin berdoa Terus menjadi berkat bagi sesama Menjadi berkatnya seperti apa sih bang? Misalnya menjadi berkat Misalnya kita bertutur kata yang baik Kepada orang tua kita Kepada adik kita Kepada kakak kita Maupun kepada teman-teman di sekolah kita Nah jadi adik-adik Firman ini mengingatkan kita bahwa Kita harus juga berjaga-jaga Kita berjaga-jaga sebab kita nggak tahu ya Kapan Tuhan Yesus datang Bahkan anak manusia pun tidak ada yang tahu Bahkan Tuhan pun tidak tahu kecuali Bapak di surga Para malaikat di surga pun tidak ada yang tahu Kapan Tuhan itu datang kembali ke dunia ini Oleh karena itu Selagi kita diberikan kesempatan Selagi Tuhan Yesus belum datang kembali ke dunia ini Untuk kedua kalinya Maka kita harus Mempergunakan hidup kita Mempergunakan waktu kita Mempergunakan tenaga kita Mempergunakan pikiran kita Untuk Terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik Jadi kalau Tuhan Yesus sudah nanti datang ke dunia ini Untuk kedua kalinya Jadi Tuhan Yesus mendapatkan kita Sudah siap menyambut Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus juga pasti senang ya Kalau dilihat misalnya Wah anak-anakku pengikutku Semua imannya bertumbuh Mereka semua pada rajin baca kitab suci Mereka semua rajin berdoa Mereka semua menjadi berkat bagi sesamanya Pasti Tuhan Yesus juga akan senang Menyambut adik-adik semua Nanti ketika dia datang kembali ke dunia ini Nah jadi Disitu adik-adiknya mungkin Pesan yang ingin disampaikan oleh Nats Firman Tuhan pada hari Minggu ini Tanggal 13 Desember 2020 Jadi lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana ini Hanyalah sebuah perumpamaan ya adik-adik ya Hanyalah sebuah perumpamaan Mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kita pastinya ingin dong Semuanya masuk ke dalam lima gadis yang bijaksana Ya kan yang mempersiapkan segala sesuatunya Untuk menyambut Kedatangan mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus itu sendiri Nah adik-adik sampai disitu ya Firman Tuhan kita hari Minggu ini Jadi hari Minggu ini Tanggal 13 Desember 2020 2020 adalah hari Minggu terakhir kita Kebaktian Sekolah Minggu secara online Nanti kita akan berjumpa kembali Di awal tahun 2021 Nanti Kakak dan Abang Sekolah Minggu Akan menginformasikan lebih lanjut Kapan kita memulai kembali kebaktian Sekolah Minggu Di tahun 2021 Nah sekarang adik-adik Kita mau tutup pembacaan firman Tuhan hari ini Kita berdoa lipat tangannya Tundukkan kepalanya dan tutup matanya Tuhan Yesus yang baik Tuhan kami bersyukur Karena sampai hari ini Hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ini Di mana kami boleh Mengikuti kebaktian Sekolah Minggu secara online ya Tuhan Di mana hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir kami Mengikuti kebaktian Sekolah Minggu di tahun 2020 ini ya Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan juga atas firmanmu Yang boleh mengingatkan kami Yang boleh menguatkan iman kami Agar kami boleh mempergunakan hidup kami Mempergunakan waktu kami Pikiran dan tenaga kami Untuk mempersiapkan diri Untuk menyambut kedatanganmu Tuhan Yang kedua kalinya ke dunia ini Tuhan ajar kami Tuhan Untuk rajin membaca kitab suci setiap hari Untuk rajin berdoa Dan untuk menjadi berkat dan terang Bagi sesama manusia dimanapun kami berada Inilah doa kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai berjumpa kembali ya di tahun 2021 Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik Tadi kan udah dengerin firman Tuhan tuh Dari Bang Frans Tentang apa? Ya lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana Adik-adik mau yang mana? Gadis bodoh apa bijaksana? Mau jadi orang yang bijaksana atau mau jadi orang yang bodoh? Nah oke Sebelum kita tutup Kita mau nyanyi satu lagu judulnya Alam Raya Berkumandang Ayo Bang Renhat Alam Raya Berkumandang Oleh puji yang mulia Dari Gunung Dari Padang Hidung Malaika Tergenar Glow Oh Rila In excelsis Deo Glow Oh Oh Rila In excelsis Deo Ayat 2 Ikutilah Hai Gembala Nyanyi yang kagak merdu Mainkan Mainkan sulit dan rebana Dan bersyukur di harimu Glow Oh Rila In excelsis Deo Glow Oh 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 Rila In excelsis Deo Oh Oke adik-adik kita lipat tangan tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah online kami Bapak Kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengar Tuhan firmanmu itu Tuhan dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus sebentar kami juga akan kebaktian apa mengikuti interaksi online Bapak kiranya aku berkati Tuhan interaksi online kami ini dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin nah adik-adik sebelum kameri tutup ada pesan dan informasi dari KEDS Shalom adik-adik selamat menjelang Natal adik-adik Kak Edes dan kakak-kakak sekolah minggu disini berdiri untuk memberikan pengumuman adik-adik tanggal 13 Desember 2020 adalah minggu terakhir kita melaksanakan ibadah sekolah minggu Nah adik-adik kita akan kembali ketemu di tanggal 31 Januari 2021 ya oke 31 Januari 2021 adik-adik nanti pengumuman selanjutnya juga akan kakak sekolah minggunya aktif memberikan informasi melalui grup WhatsApp ya adik-adik jadi pantau terus ikutin terus walaupun libur tetap pantau grupnya anak sekolah minggu HKW Pondok Lapa ya grup WhatsApp ya adik-adik Oke adik-adik jangan lupa juga kita juga akan melaksanakan Natal nanti informasinya menyusul ya adik-adik Oke adik-adik selamat mempersiapkan hari Natal dengan sederhana di rumah aja Adik-adik abang dan kakak-kakak semua mau bernyanyi untuk adik-adik semua lagu Natal yang terakhir Bang Renhat mulai We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year And a Happy New Year Sampai jumpa 2021 Sampai jumpa 2021 Sampai jumpa 2021